Ya pemirsa kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia berpotensi menyebabkan kerugian negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kerugian negara bisa mencapai 1,5 miliar rupiah akibat kasus penyelundupan tersebut. Rekan saya Eva Wondo akan memaparkan data dan faktanya untuk Anda. Eva silahkan. Ya baik terima kasih Ajeng dan juga pemirsa. Ini kasus penyelundupan motor Harley Davidson bekas dan sepeda Brompton yang diangkut dengan pesawat Airbus A330-900 Neo Garuda Indonesia. Disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani berpotensi merugikan keuangan negara 1,5 miliar rupiah. Betulkah demikian? Mari kita cek data dan faktanya. Pertama kita akan lihat terlebih dahulu modus penyelundupan yang dilakukan. Jadi ini barang tersebut diselundupkan dengan pesawat baru milik Garuda Indonesia jenis Airbus A330-900 dari Perancis yang tiba di hanggar Garuda Maintenance Facility di Bandara Soekarno-Hatta pada 17 November 2019. Tidak ada kargo yang tercatat dalam penerbangan ini. Namun petugas bea dan cukai menemukan koper dan 18 boks di pesawat yang diklaim sebagai bagasi penumpang. Ternyata 8 boks itu terdiri dari 15 boks berisikan underdil bekas motor Harley Davidson dengan klemtech atas nama SAW dan 3 boks berisikan 2 unit sepeda Brompton dan aksesorisnya dengan klemtech atas nama LS. Kemudian ini komite audit menyatakan bahwa barang selundupan ini milik Direktur Utama Garuda Indonesia Igusti Ngurah Askara dan Adiputra atau Ari Askara. Akibat kejadian ini Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa kerugian negara dari penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton yang dilakukan petinggi Garuda Indonesia tersebut mencapai 1,5 miliar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penghitungan ini didasarkan pada harga pasaran barang selundupan tersebut. Kita simak bersama penyataan disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta. Pada Kamis kita lihat penyataannya adalah perkiraan motor Harley Davidson tersebut mungkin 800 juta rupiah per unit. Sedangkan nilai sepeda Brompton berkisar 50 hingga 60 juta rupiah per unit. Dengan demikian total kerugian negara potensi atas yang terjadi kalau mereka tidak protap deklarasi ini antara 532 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah. Nah dari mana potensi kerugian 1,5 miliar rupiah tersebut kita akan simulasikan ajang dan juga pemirsa. Ini kita lihat bahwa Harley Davidson ini termasuk barang mewah sehingga impor barang tersebut dikenakan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. PPNBM sebesar 125 persen dari harga barang. Selain PPNBM ada sejumlah pajak lain yakni importer Harley juga dikenai bea masuk yakni 40 persen. Selanjutnya yakni pajak penghasilan impor sebesar 10 persen dan juga pajak pertambahan nilai 10 persen. Sehingga total pajak yang harus dibayarkan untuk pembelian 1 unit Harley Davidson adalah sebesar 185 persen dari harga barang. Jadi kalau kita simulasikan berdasarkan penelusuran Kementerian Keuangan harga Harley Davidson yang diselundupkan di pesawat Garuda ini sekitar 800 juta rupiah. Dan total pajak yang harus dibayarkan adalah 185 persen. Jadi kita kalikan 185 persen dengan 800 juta rupiah maka pajak yang harus dibayarkan ini sekitar 1,5 miliar rupiah. Inilah potensi kerugian negara yang disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani 1,5 miliar rupiah. Jadi pemirsa bisa kita bayangkan ya kalau satu orang yang menyelundupkan satu barang impor kerugian negara bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Bagaimana kalau banyak orang yang menyelundupkan barang-barang tersebut? Langkah tegas diperlukan untuk mencegah terjadinya lagi modus penyelundupan barang yang bisa merugikan kerugian atau menyebabkan kerugian negara. Ajang Pantas saja ya kalau banyak sekali orang yang akhirnya mengapresiasi langkah tegas dari Menteri BUMN Erick Thohir. Karena pajaknya 185 persen tidak dibayarkan. Terima kasih Eva. Terima kasih telah menonton!